Intro Berdasarkan informasi dari masyarakat, Polresta Padang menangkap seorang pria warga Bukit Tinggi membawa 28 kg narkotika jenis ganja. Penangkapan tersangka berinisial AS dilakukan di tepi jalan kawasan Lubuk Buaya. Kecamatan Koto Tangah saat tersangka baru memasuki Kota Padang dengan kendaraan roda empatnya. Terbukti membawa narkotika ganja, petugas langsung membawa tersangka berserta barang bukti ke Polresta Padang guna penyelidikan lebih lanjut. Kapolresta Padang, Kombes Pol, Imran Amir mengatakan pelaku merupakan seorang kurir yang mendapatkan perintah dari seorang bandar mengambil barang haram itu di daerah penyambungan. Perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat untuk dibawa ke Kota Padang. Sebelum ditangkap di Kota Padang, tersangka sempat menurunkan 5 kg ganja di Kota Padang Panjang dan 28 kg dibawa ke Kota Padang. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia mendapatkan komisi 100 ribu rupiah per paket 1 kg ganja. Ditambah biaya pengangkutan barang sebesar 1 juta 500 ribu rupiah, selain itu, ia mengaku telah melakukan pengantaran ganja itu sebanyak 5 kali untuk diedarkan di Kota Padang. Berasal dari, diambil dari penyambungan daerah Sumatera Utara, perbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara di daerah Pasaman. Setelah dari perbatasan, barangnya diambil dari sana, dibawa pakai mobil, 5 kg diturunkan di Panang Panjang, elektrofaksi di Panang Panjang, diturunkan 5 kg, sisanya 28 kg dibawa ke Kota Padang. sebelum memasuki kota di daerah perbatasan, di daerah Lububuaya, dilakukan penangkapan oleh jajaran Satak Padang. Untuk kasus ini, yang bersangkutan masih dalam pengembangan mendalami keterangan yang bersangkutan, karena sementara pengakuan dari yang bersangkutan ada 5 kali sudah masuk ke Kota Padang. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengembangan kasus dan memburu otak atau pemilik barang itu. Akibat perilakunya, tersangka di jerat pasal 114, Juntul 11 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat.